Halo guys apa kabar kalian semua guys semoga baik-baik saja oke kita lanjut di video selanjutnya sebelumnya saya sudah ngerakit ini ya terakhir terakhir kali ya lalu saya lanjut bakal ke stepnya jadi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe silahkan tonton di video sebelum-sebelumnya untuk perakitan robot ini ya guys jadi bagi kawan-kawan yang pengen beli nanti saya kasih link Tokopedia dan Shopee nya itu silahkan belanja ya untuk barang jika ready kita bikin ready jadi kalau inden ya silahkan kalau misalkan tanya kurang lebih silahkan chat ya nanti mungkin bisa kita bisa komunikasi by WA gitu ya oke nah selanjutnya saya akan saya nggak ngulang di video jadi kawan-kawan silahkan tonton di video sebelumnya jadi disini tutorial ya kan kemarin kita bisa ngerakit ini ya yang ini nah sorry sorry ya saya nggak bikin video apa untuk screenview dari laptop ya jadi gini aja biar biar cepat ya gitu sebelum saya ngerakit yang ini ya ini dia nah lalu kita lanjut masuk step berikutnya untuk memasang PCB ini ya ke ini disitu menggunakan baut nih ya M3 M3x8 M3x5 beras dan M3x27 beras Oke ini sudah saya sediain ya ini ya M3x8 M3x5 ya plus 6 beras lalu M3x27 ya guys oke langsung saja kita pasang ini udah ada jadi di tutorial itu ada ada sudah di sini ini yang pakai ini ya guys di di atas ya jadi gini ya ini nah kita pasang aja langsung ambil bautnya dia 44 saya keluarkan dulu 44 oke nah ya sudah saya ambil lagi baut ini 44 masing-masing 44 ya 34 oke saya taruh sini aja biar nggak itu ini saya ambil lagi ini 4 oke kita pasang nah seperti ini ya guys nah jadi pasang aja baut disini di atas yang jangan lupa ya yang ada putih ini bagian bawah ya jadi kita pasang sini nah ini disini baut oke nah guys oke jika sudah selanjutnya nanti untuk pemasangan PCB ya guys habisnya modul PCB nya kita pasang disini buat arduino ya ya sorry ya kalau misalkan videonya kita step-step dan kita lambat nggak pecepat sengaja biar sekalian tutorial bagi yang beli gitu kan jadi nggak bingung untuk merakitnya walaupun kurang detail tapi next video mungkin kalau ada selanjutnya perakitan kita mungkin bisa bikin video yang lebih lengkap ya oke jika sudah saya kuatkan aja pakai bau sedikit nggak apa-apa biar kuat aja sih gitu nah oke 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 pakai obeng ya oke disini satu lagi sudah kita ambil PCB ya guys jadi kawan-kawan itu ada board nanti warna hitam atau warna merah ya jadi disini kebetulan kita punya warna hitam ya jadi kita buka tutorial TV nomor tiga kawan-kawan nonton aja di video sebelumnya itu ada penjelasan saya saya langsung saja ngerakit ini jadi ini kan sesuai dengan gambar aja ya guys ini jadi yang lihat ini tadi di atas yang ini ya ini lalu ini hadap baterai ke bawah ya guys gitu nah sesuaikan aja ya guys gitu nah kita rakit kita pasang nah jadi boleh boleh kebalik-balik ya mau sini atau sini bebas ya dulu nah kita pasang aja sudah sudah kita pasang yang M2 M3x2 17 jadi sesuaikan aja dengan tutorial ya dengan panduannya jika itu saya bisa sambil nonton video jika dingin ya sambil ngerakit panduannya oke ini saya pasang nah nah oke ya guys sudah pasang nah jadi kita lanjut ke step berikutnya ini jadi bentuknya seperti ini fix as below jadi seperti ini ya guys gitu nah kita lanjut ke berikutnya ini dia kita pasang baterai ya guys jadi kita tes pasang baterai dan kita untuk mengandungkan servo jadi baterai itu pakai baterai apa namanya baterainya kita menggunakan baterai ini baterai 18650 baterai VAPI kalian bisa cari banyak merek AWT merek apa ya jadi silahkan beli ya kita pasang dulu baterainya sesuaikan dengan tutorial disini ada bacaan ya plus minus ya sama juga baterai baterai juga ada bacaan ini plus minus ini ada bacaan plus ya kan ini ada bacaan plus ini ada bacaan minus ya sama ini juga ada baterai ini ada bacaan minus ini ada bacaan plus jadi jangan sampai kebalik ya takutnya konslet jadi kita kita lebih baiknya bertanya gitu biar enak jadi nggak salah ya guys oke nah oke jika sudah ini saya hidupin hidup ya ini lampunya udah mati ya tuh ya kan saya matiin lagi oke kita masuk ke step selanjutnya itu pemasangan motor servo ya guys jadi gini nah seperti ini guys nah pasang motor servo seperti ini ya guys nah seperti ini pasang baut-baut ya oke ini saya coba pasang servo contoh gini kita bagian lenganya dulu bagian tengah ini ada servo motor servo ya guys jadi langsung aja kita pasang jadi jangan sampai kebalik ya guys disini ada ada bentuknya gambarnya seperti apa pemasangannya jadi seperti ini jadi anggap ini kita bagian depannya itu kita tengok ya nah jadi yang bagian depan itu ambil USB bagian USB portnya ini ya ini akan ambil bagian USB portnya jadi motor servo ini ya guys nah pastikan itu ini bagian ini bagian depannya gitu ini bagian USB ya bagian USB ya kan tuh USB disini ada USB ya percolokkan programnya lah gitu ya nah harus seperti ini ya guys jangan sampai salah ya guys karena kalau salah itu nanti agak ribet ya oke langsung aja kita pasang ya saya pasang gini ini nanti bisa jadi pasang AC gini dulu nanti bisa kita kasih powernya gitu nah jadi ini seperti ini nah lalu next berikutnya kita pasang ini ini bagian sini ini oke nah mungkin lebih baiknya itu kita hidupkan dulu ya motornya karena sebelumnya udah kita program gitu kan lebih baiknya kita hidupkan tapi kita pasang dulu motornya nanti sabar dulu ya sebelum kita kunci kita hidupkan nanti jadi seperti ini ini disini taruh di tengahnya oke oke sudah guys lalu ini disini ini disini ya oke nah ini disini ini disini ya oke masukin aja ya ke lubang itunya lubang apa lubang ini kan ada lubang nih nah masukin aja ke situ ya guys seperti ini nah seperti ini guys masukin aja gitu ya oke jika sudah ya kita masukin nih kita colok kabelnya jadi pastikan dia lurus seperti ini ya guys tapi sebelumnya itu colok dulu kabel-kabelnya gitu untuk kita memastikan apa namanya untuk akuratnya lurusannya jadi kabel-kabelnya disitu udah ada tertera ya guys jadi itu ada di nomor berapa ya sebentar saya cari dulu nah jadi disini ada ini ada bacaan ya guys disini nah itu di step 14 jadi ada bacaan kabel-kabelnya kemana 31, 32, 34, 35, 36 jadi disini board ini ada bacaan juga 31, 32 nih disini ya 31, 32, 33, 34 dari depan ya nampak nih ya 22, 23, 24, 25, sampai 30 gitu jadi tinggal pemasangan aja sesuaikan dengan gambar yang disini ya guys oke kita coba lanjut itu ini kan bagian depan seperti ini port USB mana makanya tandanya port USB nya ada bacaan ya tandanya port USB di depan gitu nah ini oke udah gitu kita hitung dari 22 ya nomor sini 22 berarti dari depan sini ya kita colok itu 22 bagian sini saya colok oke tapi tapi sebelumnya bagus kita pasang dulu sih ini apa namanya kaki-kakinya guys biar nggak salah jadi pastikan seperti ini kita pasang dulu itu di step step berapa step 12 ya pasang juga nggak apa-apa sih sebenarnya biar kita akur tadi kan awalnya pakai nonton video sebelumnya itu kita sudah program guys ya jangan sampai salah nonton videonya saya langsung pasang aja nggak apa-apa atau kita ngikut step aja ya sorry ya agak bingung nah jika sudah kita ikut step aja kita pasang kita pasang berikutnya adalah kakinya disini nice kakinya ya oke ada baiknya sih dipasang sih karena takutnya biar kok itunya kakinya pas sih saya pasang aja deh sorry ya jadi kawan-kawan bisa dengan yang tadi ya nah nonton videonya pelan-pelan ya oke itu nomor satu kita berada di jadi posisinya seperti ini usb nomor 22 yang ini 23 ini 24 nanti itu oke kita pasang aja ini nomor 22 22 nengok disini 22 di mana 22 disini ya 22 disini port usb oh 22 disini port usb mana dia nah ini dia port usb ya bagian sini seperti gini sekarang 22 super ya port usb seperti ini 22 situ 22 sini 22 sini 23 sepertinya sih agak kebalik sih guys oh dia kayak gini guys sorry ya jadi nampakin baterai gini ya seperti ini posisinya sama kan ya jadi 22 sini 22 sini 22 sini 22 sini nah jadi tinggal kawan-kawan urut aja 22 sini kan nah tinggal kawan-kawan urut aja gampang sih sebenarnya tapi bagusnya ini saya pasang itu sih apa namanya spiral emang sih bagus saya pasang semua sorry ya saya pasang aja gak apa-apa agak lama videonya gak masalah ya gak apa-apa ini saya pasang aja ini nah jika sudah ini saya pasang ini nah pasang untuk kakinya guys gini nah ya kan pasang aja nanti bisa kita kalibrasi ya untuk itunya pasang sorry karena saya harus lurusin sih karena saya harus lurusin sih nanti saya coba hitur akuratin dulu oke nah oke lah di next video saya karena sudah 12 menit ya next video yang ikutin ya ya Terima kasih.